Intro Sebanyak 26 pemilih yang mengurus pindah tempat pemungutan suara atau TPS atau masuk di Kabupaten Muarujambi mereka yang pindah milih tersebut dominan dengan alasan pekerjaan dan pindah domisili Ketua KPU Muarujambi Al-Mutakin mengatakan dari 26 pemilih yang pindah milih terdapat 1 pemilih dari Sumatera Barat yang masuk di Muarujambi pelayanan pindah milih ini akan berlangsung hingga 15 Januari 2024 mendatang dengan ketentuan mereka yang bekerja, pindah domisili dan sedang menjalani rehabilitas narkoba selain pemilih yang masuk ke Muarujambi dari catatan KPU juga ditemukan pemilih yang keluar Muarujambi yang mencapai 10 orang dengan alasan pindah domisili Komisi Pemilihan Umum membuka pelayanan pindah milih baik di kantor KPU maupun di Sekretariat TPS yang ada di setiap desa KPU kembali mengingatkan kepada pemilih yang ingin melakukan pindah milih untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan di antaranya kartu keluarga dan surat tugas dari pimpinan tempat bekerja Pertama Raju 1, Bapak Utara 1, sisanya 6 di Sungubahat Mereka ini yang pindah milih alasnya apa? Kalau kategori ini kan ada 9 itu Pindah domisili, terus rawat inap, rehabilitasi, kena bencana terus ada yang ditahanan, ada tugas luar Terima kasih telah menonton